Tapi kenapa ya persoalan sampai sekarang itu persoalannya itu kita masih belum paham mengenai pemilihan di luar Pilpres gitu. Baik itu Pilek, Kabupaten Kota, Provinsi, lalu kemudian DPD. Kenapa kemudian persoalan masyarakat yang belum mengenal wakil rakyatnya itu masih terulang sampai sekarang. Sampai perlu ada komeng begitu yang menunjukkan mukanya dengan lucunya itu. Lalu kemudian itu akhirnya dipilih. Bang Ucak, bukan? Ya, saya pikir ya itu tadi bahwa memang kembali lagi kan yang keuntungan langsung bagaimana itu kan. Apabila presiden itu kan jelas keuntungannya program-programnya menasional dan dia juga punya kuasa. Jadi ada relasi kuasa yang lebih kuat ketimbang misalnya DPRD. Plus juga kita harus kritik juga kan sebagai filter kita melihat juga dalam hal ini kan. Bahwa calon-calon yang kurang bagus atau misalnya calon yang ini contoh saja misalnya Golkar gitu kan. Kenapa air langga tidak bisa jadi masuk capres? Itu kan juga kan nanti filter-filter di partai yang air juga menempatkan itu juga nggak berjalan. Sebagai filter bagian mencari orang terbaik itu, merit system itu, menurut saya nggak jalan. Sehingga anomali di bawah itu juga nggak terlalu peduli lah istilahnya. Bener, koreksi saya ya Pak ya, Bapak-Bapak calon. Bang Ucak, saya mau nyalahin Mas Egan sama Mbak Kannya nih. Kenapa? Dia juga punya saham nih. Masa mengurusin pilpres melulu kita di sejujurnya nih? Saya ingin mengatakan media terlalu memberi porsi sangat besar kepada pemerintah. Karena pelaksanannya serentak juga Pak. Iya, artinya memang sih dari sisi daya tarik seksi memang pilpres. Tapi akan lebih enok di masa depan begitu di DKI Jakarta, calon-calon DPD juga diberi ruang. Barang 30 menit untuk saling berdebat seperti ini sehingga terbuka pikiran masyarakat. Karena media tidak memiliki atensi kepada DPD maka ya cerita-cerita seperti inilah yang kemudian akan muncul. Jadi catatan kita bersama. Tapi kalau dari lapangan saya juga ngeliat kenapa juga DPD nggak diperhatikan ya mungkin ya ini karena serentak Pak. Jadi fokusnya nggak ada. Jaga milu sendiri kan sebenarnya yang kita awasi cuma paslon. 820 ribu TPS Pak, nggak tahan kita kalau semua kita masih begitu. Padahal potensi kecurangan di DPD jauh lebih besar. Makanya tapi kalau dibuat tahap misalnya kita udah mencanangkan pilkada Jakarta nanti November atau jadinya November ya. Mungkin itu kita akan turun lagi gitu. Tapi kalau untuk di jebretin begini kita harus beri fokus satu. Karena emang 820 ribu TPS dari Indonesia serentak itu luar biasa gitu. Itu yang jadi satu kritik ataupun masukan lah. Termasuk juga DPD nanti ya yang kita pilihkan. Tidak ada yang menyangkal bahwa pemilu di Indonesia adalah pemilu paling rumit. Paling rumit betul ya. Oke kita jadinya dulu nanti di second briefing mungkin kita akan bahas mengenai masa depan apa yang mungkin perlu diubah begitu ya. Mungkinkah pemilu serentak tidak perlu lagi dilakukan. Atau mungkin ada aturan mengenai anak presiden untuk mengikuti kontestasi. Atau aplikasi jangan dirubah gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.